Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan dulu ya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalo kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Hei, salah. Nah. So, ini adalah OnePlus 7 Pro, smartphone yang jadi inceran gue banget dari dulu. Gue beli hape ini karena masih penasaran apakah smartphone ini masih layak untuk dibeli di tahun 2020. Ya, walaupun OnePlus 8 Series udah rilis, setidaknya gue punya 7 alasan nih kenapa OnePlus 7 Pro masih layak di tahun 2020. Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Alasan pertama, tentu aja spesifikasinya. Bukan pake SoC terbaru, tapi tetep aja Snapdragon 855 masih tergolong SoC yang masih buas banget. Skor Atutu-nya aja dapet segini. Mau ngapain aja pasti bisa banget lah. Multitasking di banyak aplikasi, aman banget coy RAM-nya 8GB. Main game, tentu aja bisa banget. PUBG bisa digrafik HDR Extreme dan Call of Duty Mobile bisa digrafik Very High. Performa gaming lebih lengkapnya bakalan gue bahas di video review-nya ya. Alasan kedua, pastinya desain. Bohong kalau bilang desain dari HP ini jelek. Menurut gue, desain dari HP ini masih jadi yang terbaik. Penempatan kameranya pas, warnanya gak norak, dan keliatan clean. Quick quality-nya tentu aja berasa premium banget. Udah pake bodi kaca berlapis Corning Goranel G5, depan belakang, dan framenya udah aluminium. Penempatan tombolnya juga pas, dan ada alas slider khas OnePlus nih yang bikin pindah-pindah ke mode silent dan ring jadi jauh lebih gampang. Bagian depannya juga cakep banget. Gue suka banget dengan desain smartphone full bezel-less kayak gini. Gak diganggu notch ataupun punch hole di layarnya. Dan layarnya juga jadi alasan ketiga kenapa HP ini jadi recommended banget. Udah pake panel AMOLED yang gonjreng, dan refresh rate 90Hz. Iya sih, gak sampe 120Hz kayak refleksi jamaah sekarang. Tapi di 90Hz, kalian bisa udah ngerasain pengalaman speed-nya scrolling di Instagram yang gak pernah tamat. Layar curve juga jadi point plus, karena di layar curve bisa bikin desainnya jadi lebih cakep dan berasa lebih mewah. Ditambah lagi, udah stereo speaker nih. Satu speaker ada di bawah, dan satunya lagi ada di atas. Jadi pengalaman nonton dan main game bisa jadi lebih enak di HP ini. Keempat, ada 4 kamera di OnePlus 7 Pro. Ada kamera utama 48MP f1.6 dengan sensor Sony AMX586. Lensa telephoto 8MP f2.4 dan laser ultrawide 16MP f2.2. Sedangkan di depan ada kamera selfie pop-up 16MP f2.0. Menu kameranya juga simpel banget, tinggal pilih menu apa aja yang kita mau. Dan yang paling gue suka adalah kita bisa kosimisasi mode apa aja yang mau nongol di halaman awal kameranya. Untuk hasil fotonya sendiri sih, kalau gue liat emang lebih bagus dibandingkan OnePlus 7 non-pro yang pernah gue review. Dan tentu aja lebih fleksibel. Mau foto di tempat yang sempit atau mau zoom juga masih bisa. Tapi gue belum bisa komen banyak untuk kualitas kameranya, karena gue baru pake HP ini beberapa hari doang. Nanti akan gue update lagi di video reviewnya. Gimana menurut kalian? Cekap atau biasa aja nih kameranya? Alasan kelima tentu aja baterainya. Ya secanggih apapun HP, tetep aja kalau baterainya boros ya sama aja bohong, gak bisa kepake kan. Nah si OnePlus 7 Pro pake baterai berkapasitas 4000 mAh yang masih tergolong gede. Chargenya juga ngebut, udah support sampe 30W. Nah untuk lekapan sensor udah termasuk lengkap ya, ada NFC juga di HP ini. Tapi sayangnya gak ada headphone jack dan gak support IP rating 68. Next ke alasan nomor 6 dan alasan terkuat kenapa gue suka banget dengan OnePlus ya, tentu aja Oxygen OS-nya. Buat yang udah pernah ngerasain Oxygen OS, udah pada tau lah ya kenapa. Tapi buat yang belum pernah atau masih bingung kenapa banyak yang suka, jadi OS-nya si OnePlus ini tampilannya mirip stok Android kayak di Google Pixel. Tapi ditambah dengan fitur tambahan dan kostumisasi yang lebih lengkap. Oxygen OS juga berasa lebih ringan dan terkenal dengan performanya yang smooth. Nah kita ke alasan terakhir nih, yaitu harganya. Sebenernya harga baru dari HP ini gue cek lumayan nurun. Bisa sekitar 8-9 jutaan, sedangkan harga sekannya 7-8 jutaan. Nah hokinya gue, gue bisa dapetin di harga 6,7 jutaan aja, sekan mulus kayak baru. Jadi email-nya itu juga tentu aman dong. Nah buat kalian yang mau beli, kalian bisa beli unit yang baru, tapi kalian tanya dulu di sellernya. Apakah unitnya itu sudah diaktifkan sebelum masalah email ini berjalan. Atau kalian kalau mau beli sekan, kalian bisa juga cek di e-commerce atau di grup Facebooknya OnePlus Indonesia, itu banyak yang jual sekan. Dan tentu aja kalau sekan, udah pasti email-nya udah aman. Jadi tergantung kalian kalau misalkan mau beli baru, tanya dulu sellernya, email-nya udah aktif atau belum. Atau kalau kalian mau beli sekan, kalian juga bisa tanya-tanya di grup OnePlus Indonesia yang ada di Facebook atau di e-commerce juga ada. So itu tergantung kalian. So itu dia 7 alasan kenapa OnePlus 7 Pro masih menarik banget di tahun 2020. So far pemakaian singkat gue sih, gue berasa nyaman banget pake HP ini. Tapi gue belum bisa bilang HP ini worth it untuk dibeli karena gue baru pake HP ini beberapa hari doang. Dan HP ini nggak resmi. Jadi buat yang mau beli HP ini, mending tunggu aja lu video reviewnya. Dan daripada kelewatan videonya, mending klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Karena kalau kalian nggak klik tombol itu, kalian bisa kelewatan nih videonya. Dan tentu aja, video ini nggak cuma melulu review gadget, tapi juga ada tips dan trik menarik seputar gadget menarik tentunya. Gue Farid, bye. Bye.